Oke, video kali ini kita akan belajar tentang perkalian bentuk aljabar Kita mulai dari yang paling sederhana ya Contoh yang pertama Disini ada 3 dalam kurung 2A plus 5 Ini artinya disini kali 3 kali dalam kurung 2A plus 5 Nah, cara pengaliannya gimana kalau seperti ini? Jadi kalau ada kurung seperti ini, maka pengaliannya 3 ini dikalikan 2A kemudian 3 kalikan 5 Jadi sama dengan 3 kali 2A dalam kurung 3 kali 5 plus 3 kali 5 Maka sama dengan 3 kali 2A, 6A ditambah 3 kali 5, 15 Sudah selesai Sekarang contoh yang nomor 2 5 dalam kurung 5 dalam kurung 2A minus 3B Dikurangi 5 kali 3B, 5 kali 3, 15B Sudah Contoh yang nomor 3 3 dalam kurung X min Y Nah, ini artinya 3 kali kan X min Y Oke, X ini berarti 1X disini minus 1Y Maka pengerjaannya sama dengan 3 kali X 3 kali X Aku tulis seperti ini X biar mudah dilihat Dikurangi 3 kali Y 3 kali Y Maka hasilnya 3 kali X berarti 3X dikurangi 3Y Sudah Kita lanjut ke contoh yang nomor 4 Sedikit berbeda soalnya Disini ada 2 dalam kurung 5A pangkat 2 plus 3B pangkat 2 Ini artinya 2 kali kan 5A pangkat 2 plus 3B pangkat 2 Caranya juga sama Tinggal 2A kali 5A pangkat 2 Terus 2 juga dikalikan 3A pangkat 2 Maka hasilnya 2 kali 5 10A pangkat 2 Tetap begitu saja Kemudian plus 2 kalikan 3B pangkat 2 2 kali 3 6B pangkat 2 Sudah Contoh yang nomor 5 Sedikit lebih panjang 3 dalam kurung A pangkat 2 minus 2B pangkat 2 plus 5 Ini artinya 3 kali dalam kurung A pangkat 2 ini artinya 1A pangkat 2 Maka pengerjaannya adalah Kalikan 1 1 3 kali 1A pangkat 2 3 kali 1 3 A pangkat 2 Kemudian disini kurangi 3 kali 2B pangkat 2 3 kali 2 6 B pangkat 2 Variablenya tetap Yang terakhir Disini kan plus Plus 3 kali 5 3 kali 5 15 Sudah deh Oke lanjut ke contoh soal yang nomor 6 Sedikit bervariasi ya Disini ada 2A dalam kurung 5A plus 3 Ini artinya 2A Kalikan dalam kurung 5A plus 3 Pengarjaannya juga sama Maka sama dengan Kita tulis yang pertama 2A Kalikan 5A Kemudian disini ada plus Plus 2A Ingat Semua ya Satu paket nih 2A Kalikan 3 Oke kita kerjakan 2 kali 5 10A 10A kali A Nah di ini kita bisa tulis Aku tulis dulu AA Nah 10A ini bisa ditulis dengan A pangkat 2 Merti kan Sekarang disini plus 2A kali 3 2 kali 3 6 Variablenya tetap 6A Jadi hasil akhirnya adalah 10A pangkat 2 Plus 6A Oke sekarang Contoh yang nomor 7 Disini lumayan panjang 3A Kalikan Dalam kurung 3A Minus 2B Plus 5 Jadi kita kalikan Satu-satu 3A Kalikan 3A 3A Kalikan 3A Kemudian disini ada Pengurangan Dikurangi 3A Kali 2B 3A Kali 2B Plus Plus 3A 3A Kalikan 5 3 kali 3 9 A kali A Berarti A Pangkat 2 kali 3 kali 3 9 A kali A Ini artinya A pangkat 2 Dikurangi 3 kali 2 6 A kali B Ini cukup Ditulis A B Ditambah 3A Kali 5 3 kali 5 15 Variablenya A 3 3 4 kali A 5 6 6 8 9 9 10 10 10 11 11 11 Terima kasih telah menonton!